Halo teman-teman selamat datang channel Yanni di China hari ini aku mau masak lagi ya hari ini aku mau masak pentol atau bakso teman-teman kami pingin makan lagi terutama suami aku teman-teman dia minta bikinkan dia tuh lagi pingin makan bakso juga teman-teman jadi ikutin video aku ya lihat aku cara masaknya Sisi bilang halo halo susu ayy paman bibi yeye nainai selamat sore Sisi ketawa Sisi itu pemalu teman-teman ini mama pulang untuk jemput Sisi pergi ke toko teman-teman hai 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 mampu tahu kalau kita mau bikin video jadi mama bawa Sisi pergi ke toko biar Sisi enggak ganggu kita katanya teman-teman sambil tadi Mama juga ambil barang di rumah ini bye bye Mama bye 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 selamat menikmati ini daging sapinya kita potong kecil-kecil ya nanti baru di blender ini daging sapinya sedikit jadi aku langsung masukkan semua teman-teman ya selanjutnya aku mau menggoreng bawang putih bawang merahnya ya teman-teman dimasukkan semuanya ya dan teman-teman ini adalah garam gula merica kaldu ayam baking powder dan baking soda ya teman-teman ya dimasukkan semua ini air esnya teman-teman dan taruh satu telur ini blendernya tuh jangan di blender terus teman-teman harus beberapa menit berhenti kayak gitu kalau enggak ya dia tuh langsung panas dan berhenti jadi ini mesinnya tuh blender terus berhenti mau ditunggu berapa menit baru gitu agak ribet ya sekarang ini aku masukkan tepung tapiokanya ya teman-teman oke ini udah teman-teman ini dia dikit teman-teman jadi ini cepat banget halusnya selamat menikmati dan teman-teman ini bawang putih gemiri dan daun bawang ini aku tumis dia sampai halus ya teman-teman aku nggak blender dia soalnya nggak banyak kan dan ini langsung dimasukkan teman-teman ya lanjut teman-teman aku sekarang mau goreng ikannya ini ikannya kemarin aku sudah bumbui dan sekarang langsung aja aku goreng dia oke teman-teman ini ikannya sudah mateng ya gimana menurut teman-teman aku goreng ikannya ini warnanya sangat bagus dan sangat harum pastinya akan enak teman-teman ya memang kayaknya udah pulang nih bawa sisi dan sekarang langsung aja aku bawa ikan ini dan pentolnya ke rumah satunya ya nanti makan sama papa mama dan adik ipar juga cocok nggak sih teman-teman ini ikan gorengnya makan dengan pentol ya tapi kan selera orang juga beda-beda ya kita malam ini bukan hanya makan pentol aja dan ikan kita nanti juga mau makan mau makan bubur dan nanti mau makan nasi makan nasi ya dan nanti mama juga nanti dia mau mau masak apa teman-teman mau masak kentang maksudku ya dan ini tadi aku juga sudah goreng kerupuk udangnya ya nanti juga bawa ke rumah satunya teman-teman ya kita makan ya dan teman-teman ini aku taruh di kendaraan mama ya soalnya kan mama pakai kendaraan ini kalau kita nanti perginya pakai itu motor listrik teman-teman dan ini serunya sampai di rumah sana baru aku rebus ya teman-teman kalau setelah direbus langsung makan kan itu lebih enak dia nggak dingin bakso nya nanti aku baru panaskan lagi kalau sampai di rumah sana halah sampai di rumah mama langsung masak bubur kalau disini mereka kan emang suka makan bubur ya apalagi di malam hari apalagi terutama mama dia tuh nggak bisa makan bakso atau pentol teman-teman sekarang lambungnya itu lagi nggak enak jadi nggak bisa di sini masih ada sisa sedikit nasi tadi siang teman-teman tadi aku rencana mau masak nasi lagi tapi ya mama ada bikin bakcang jadi nanti aku nanti aku makan bakcang aja yang warna kuning ini berasnya itu adalah gandum teman-teman ini ada gandum dan nasi jadi kayak gini ya ini bakcang yang mama bikin teman-teman jadi nanti aku makan ini ini bakcang isi kurma Sisi mau misi nali setiap hari kalau kurma ini ya aku selalu mau melihat kucing yang lucu ini dan ini papa tadi beli bebek panggang teman-teman Wow harum banget Hai tangswa baru dikeluarkan ini bebek panggangnya teman-teman masih panas kata mama Oh tapi gue biarlah pantatnya itu dibuang aja Hai tapi dari Sisi dia pingin makan teman-teman enak bilang enak 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 ini pentolnya juga langsung kayak gini teman-teman ya Sisi dia suka banget makan kerupuk udang teman-teman lihat dia makan sama yeye nya dan nanti aku suapin Sisi makan dulu suruh papa makan dengan baik-baik kalau sambil gandong Sisi makan kayak gini kan lebih ribet ya capek juga papa oke sekarang kita mulai makan ya dan anda ada kacang ini juga teman-teman dan juga ada sayur ini ikan yang aku goreng dan pentolnya langsung kayak gini ya marah ini pikirnya relaw nil dia pas seprogram dia shouldnt kur'an lemak enak cantik interview habitu Bye He or habit Pertama 2 hari, maka dapat mengatur éstamu untuk buat kita. Kamu harus ada di店? Dan sekarang? Kamu udah berita di mana? Kamu? Kamu ada di rumah itu. Kamu sudah berita. Kamu harus membeli itu atau di rumah sendiri. Kamu pasti ada di sini, ada di sini. Kamu harus berada di sini atau di sini? Kamu ada di sini sedikit para makan. Kita makan makan. makan 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 aku lihat makan malam makan malam makan malam makan malam makan malam Terima kasih telah menonton! 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 besok siang lanjut makan jadi video hari ini cukup sederhana aja ya sampai disini teman-teman ya kata papa kalau udara udah kalau cuaca udah lebih hangat suruh kita pergi deket toko disana jualan ini pentolnya teman-teman atau bakso gitu kalau menurut aku sih boleh-boleh aja ya tapi aku masaknya bukan yang sangat pandai banget atau lezat banget masakan aku tapi bisa diterima atau kalau orang China makannya itu bisa bisa makan gitu bukan yang gak enak atau gimana rasanya teman-teman boleh dicoba juga kan kalau menurut aku sih boleh-boleh aja kalau papa suruh kita menjual makanan Indonesia di toko gitu sih boleh-boleh aja ya nanti aku kalau udah gak ada urusan lain cuaca juga udah hangat aku coba menjual bakso di tepi jalan kayak gitu teman-teman ya gimana kalau menurut teman-teman gimana boleh juga kasih saran-saran terbaik ya jadi video hari ini cukup sampai disini teman-teman tapi malam ini tuh cuma mama aja yang gak makan teman-teman ya soalnya yang tadi aku bilang kan mama dia gak bisa makan daging kalau makan daging nanti dia tuh gampang muntah gitu ya jadi mama makan satu mangkuk bubur aja itu sayurannya mama cuma makan ini teman-teman sedikit aja dia makan sisi juga makan itu baksonya sedikit aja teman-teman ya yang penting kenyang lah ya habis semuanya aku juga senang banget jadi video hari ini cukup sampai disini kasih like, komen, dan subscribe ketemu lagi kita video berikutnya bye 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 bye